Shalom keluarga damai, kita berjumpa kembali di dalam Sapaan Damai Sejahtera 27 November 2020. Masih di dalam rangka merayakan Minggu Kristus Raja, maka tema samas kita pada hari ini adalah Siapakah Raja yang bertahta di hati kita? Sebelum kita merenungkan lebih lanjut, mari kita berdoa. Tuhan ala Bapak kami, saat ini Tuhan kami rindu kami membuka hati kami untuk dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk dipimpin dan dibukakan akan siapakah yang seharusnya menjadi Raja di dalam kehidupan kami. Kami rindu firmanmu boleh berbicara bagi setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, ada banyak orang yang beranggapan ketika dirinya menjadi seorang pengikut Kristus, ketika dia pertama kali percaya kepada Kristus, maka otomatis hidupnya langsung diubahkan. Otomatis hatinya menjadi seorang yang memiliki hati pengikut Kristus, hati yang merajakan Kristus di dalam kehidupannya. Akan tetapi seringkali pada kenyataannya tidaklah 100% demikian. Meskipun seseorang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Tuhan di dalam kehidupannya, tapi bukan berarti dia benar-benar berlaku seperti itu di dalam kehidupannya. Seringkali di dalam kehidupannya bisa jadi yang menjadi Tuhan, yang menuntun arah hidupnya, bukanlah Kristus. Akan tetapi adalah hal-hal yang mungkin dianggap itulah yang menyenangkan dirinya. Dengan kata lain, yang menjadi Tuhan atas dirinya sendiri adalah dirinya sendiri, karena dia berpusat kehidupannya pada kesenangan dirinya. Bisa jadi juga, bukan dirinya, akan tetapi orang lain yang sangat-sangat dia utamakan, orang yang dia anggap sangat dia kasihi, entahkah itu pasangan hidupnya, entahkah itu kekasihnya, entahkah itu anaknya, orang tuanya. Itulah yang menjadi Tuhan yang bertahta di dalam kehidupannya. Semua arah kehidupannya dikendalikan oleh seseorang. Atau bisa jadi yang bertahta di dalam kehidupan seseorang adalah apa yang ingin dia capai. Misalnya seseorang sangat rindu, sangat ingin mencapai suatu materi yang banyak, maka yang namanya materi atau uang yang banyak itulah yang menjadi arah kehidupannya, di mana dia hidup sepenuhnya hanya untuk mengejar, mendapatkan banyaknya uang. Keluarga damai, seringkali ketika seseorang menyatakan dirinya sebagai pengikut Kristus, dia bisa saja terlena di dalam hal-hal yang bersifat duniawi, di mana hal-hal itulah yang akhirnya bertahta di dalam hatinya. Sebuah pertanyaan tentang the kingdom of myself, the kingdom of evil, or the kingdom of God, mana yang menggambarkan situasi hati kita? Apakah kerajaan atas diri kita sendiri? Kerajaan dari si jahat? Atau mungkin hal-hal yang menyesatkan? Atau kerajaan Tuhan? Manakah yang menggambarkan situasi kehidupan kita saat ini? Keluarga damai ketika pertanyaan siapa yang bertata di hati kita ini, kita dengar. Maka seharusnya kita mengingat sebuah ayat yang dengan tegas menyebutkan apa yang seharusnya kita camkan dalam hati kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 15 mengatakan dengan tegas, Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Jadi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Bahkan ada versi lain yang mengatakan bahwa Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kata menguduskan di sini berarti kata-kata yang tidak hanya sekedar kita memisahkan gitu ya, Kristus itu menjadi satu hal yang terpenting. Tetapi sungguh-sungguh menjadikan atau mendedikasikan Kristus sebagai penguasa tertinggi yang bertata di dalam kehidupan kita. Dan satu hal yang perlu kita cermati, Petrus dengan jelas mengatakan bahwa itu semua dimulai dari hati. Hatilah yang menjadi pusat kerajaan. Dan siapa yang berkuasa di dalam hati, disanalah yang akan menentukan siapa dan bagaimana kehidupan seseorang. Keluarga damai Alkitab berbicara banyak mengenai pentingnya menjaga hati. Di dalam Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati harus dijaga dengan siaga, dengan kewaspadaan. Bahkan di dalam Markus 7 ayat 21 hingga 22, Kristus sendiri mengatakan bahwa dari dalam hati, dari dalam, dari hati orang, itulah yang menyebabkan timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perjinahan, keserakaan, kejahatan, kelincikan, hawa nasuh, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Bukankah itu daftar yang cukup mengerikan? Dan dia berkata semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan itulah yang mengakibatkan menajiskan orang. Jadi membuat orang tersebut menjadi najis atau tidak kudus, tidak layak. Dan itu adalah suatu hal yang mengerikan. Karena apa? Keluarga damai di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata dengan tidak main-main, Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dengan kata lain, kekudusan menjadi suatu hal yang wajib. Kekudusan menjadi suatu hal yang harus untuk dikejar oleh seseorang sehingga dia dapat melihat Tuhan. Atau dengan kata lain, jika kita kaitkan dengan tema penungan kita pada saat ini, Tanpa kekudusan tidak akan mungkin Kristus dapat menjadi Raja yang bertahpa di dalam hati kita. Karena itulah kuatga damai, ketika kita rindu hidup kita sungguh-sungguh, Dituntun, dipimpin oleh pemimpin yang tepat, yaitu Yesus Kristus. Maka kita pun juga harus menjadi orang-orang yang bersedia hidup kudus. Kita pun harus bersedia menjadi orang-orang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bahkan tidak hanya itu saja, kita harus memisahkan Kristus Yesus menjadi yang paling utama di dalam kehidupan kita di atas hal-hal yang lain. Bahkan termasuk di atas kesenangan diri kita sendiri, bahkan di atas orang-orang yang lain, Atau bahkan hal-hal duniawi lainnya yang sedang kita kejar. Sebagai damai, siapakah yang berpahta di dalam hati kita? Marilah kita rindu, kita memilih dan menetapkan Tuhan yang sejati, Tuhan yang sanggup memimpin kita dengan benar, Tuhan yang sanggup membawa kita ke jalan yang benar. Hidup yang dipimpin oleh Tuhan sebagai Raja di dalam hati kita, Akan membawa kita ke dalam jalan keselamatan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan ala Bapak kami, Saat ini kami sungguh rindu Engkau menjadi Tuhan, Menjadi Tuhan yang bertata di dalam hati kami. Karena kami percaya, Engkau lah sang Tuhan yang sejati, Yang sanggup menuntun dan memimpin arah kehidupan kami ke jalan yang benar. Tanpa Engkau Tuhan, Atau ketika hati kami dipimpin oleh hal yang lain, Kami pasti akan tersesat, Dan kami pasti akan hidup dengan tidak benar. Tuhan karena itu kami rindu, Biarlah sungguh Engkau lah yang bertata di dalam hati kami, Dan kami terus menerus dimampukan dengan kekuatan yang dari Tuhan, Untuk merajakan Tuhan, Untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan hati kami kepada Tuhan. Tuhan kami rindu hal ini sungguh boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah menjadi seruan doa kami, Pimpin dan jadilah Raja di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Keluarga damai, Selamat merajakan Kristus di dalam hati kita, Dan percayalah hidup kita akan dituntun di jalan yang benar. Amin.